Pemirsa Tim Gabungan Satgas Penanganan COVID-19 Kota Bandung mengantisipasi pergerakan masa yang hendak merayakan pergantian tahun baru di Kota Bandung. Petugas akan melakukan buka tutup jalan dan menyiapkan pos penjagaan di perbatasan Kota Bandung. Dinas Perhubungan dan Satuan Lalu Lintas Pores Tabes Bandung melakukan penutupan dan penyekatan beberapa ruas jalan di Kota Bandung mulai tanggal 31 Desember. Langkah tersebut dilakukan guna mengantisipasi terjadinya pergerakan masyarakat dari luar Kota Bandung yang hendak menikmati pergantian tahun di sekitaran pusat kota. Hal tersebut sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di Kota Bandung dan menekan kerubunan yang dilakukan warga di setiap ruas jalan dan pusat kota. Pos pengamanan dan penyekatan tersebut dilakukan di perbatasan Kota Bandung serta penutupan jalan di pusat kota yang akan mulai diberlakukan mulai sore. Kepala Bagian Operasional Satlantas Pores Tabes Bandung AKP Dodikus Wanto mengatakan perbatasan jalan tersebut akan dipantau. Jika terdapat masa yang akan ke Kota Bandung, tanpa berkegiatan di Kota Bandung akan ditindak untuk memutar balik. Kota Bandung itu ring 3, pelaksanaannya sama waktunya direncanakan 18.00 sampai dengan 05.00. Sifatnya itu bukan penutupan total kalau ring 3. Kalau ring 1 dan ring 2 itu total. Kalau ring 3 hanya selektif yang akan melaksanakan kegiatan, karakan dan lain sebagainya yang ada Kota Bandung itu akan dibalikan kembali ke arah Kabupaten. Karena sesuai dengan perwa wali kota sudah ada keluar, tidak boleh melaksanakan kegiatan malam tahun baru dan pencegahan peringkatan masa. Rencananya dalam pengamanan malam tahun baru, pihaknya akan menyiapkan 500 petugas gabungan baik dari Dinas Perhubungan dan Kepolisian Lalu Lintas. Yuwana Kurniawan, Bandung TV